Perkenalkan, nama saya Nulina Agata Sihombing, hari ini saya akan memasak menu makan siang untuk diabetes melitus yang terdiri dari nasi merah, tempe bacem, bunci saus tiram, ikan kembung kukus, dan apel merah setengah papan tempe, 2 lembar daun salam, 3 sendok makan kecap manis 1 ruas lengkuas, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1.4 buah gula merah 2 butir kemiri, 1 sendok makan air asam jawa, garam secukupnya, 2 sendok makan ketumbar, sedikit minyak untuk menumis, dan air untuk proses membuat tempe bacem, yang pertama kita haluskan dulu bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan garam lalu kita panaskan sedikit minyak, kurang lebih 2 sendok makan, lalu kita masukkan bumbu halus, lengkuas, dan daun salam ini kita tumis hingga bumbunya matang dan harum setelah bumbu halus, masukkan air secukupnya saja lalu tambahkan gula merah, air asam jawa dan kecap sekitar 2 sendok makan lalu ini kita aduk, dan kita masak hingga gula larut setelah gula larut dan airnya mendidih, kita masukkan potongan tempe kemudian tempe ini akan kita masak hingga airnya menyusut setelah airnya menyusut seperti ini, kita masak sebentar lagi supaya warna tempe bacemnya semakin coklat jika sudah seperti ini, tempe bacemnya bisa langsung dikonsumsi tetapi kali ini saya akan menggorengnya dengan sedikit minyak bahan untuk ikan kukusnya ada 1 ekor ikan kembung, minyak wijen kita pakai secukupnya garam dan lada pakai secukupnya saja 1 batang serai, 1 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam 2 ruas kunyit, 2 ruas jahe, 2 buah cabai merah keriting, 2 siung bawang putih 3 siung bawang merah, 1 batang daun bawang, dan air lemon secukupnya untuk membuat ikan kukusnya, kita panaskan di kukusan lalu untuk ikannya, kita kerat-kerat kemudian dibumbui dengan garam dan lada secukupnya saja di kedua sisi ikan kemudian untuk bumbu-bumbu segarnya tadi, ini semua kita iris tipis-tipis lalu jangan lupa kita juga beri sedikit air jeruk nipis atau jeruk lemon di ikannya untuk mengurangi bau amis setelah ikan siap, bumbu-bumbu yang sudah kita iris tadi kita letakkan di bawah dan di atas ikan lalu ikannya akan kita kukus selama 15-20 menit setelah ikan matang, kita keluarkan dari kukusan terakhir kita berikan sedikit minyak wijen dan ikan kembung kukus sudah siap untuk bahan sayurnya ada 200 gram punci saya potong 2 2 siung bawang putih setengah buah bawang bombay saus tiram kita pakai 2 sendok makan sedikit minyak untuk menumis dan air untuk membuat buncis saus tiram yang pertama buncisnya akan kita blanch dulu di air yang sudah mendidih sambil menunggu buncisnya di blanch kita siapkan bahan untuk membuat sausnya untuk bawang bombaynya dan bawang putihnya disini saya cop kasar setelah buncisnya matang tadi kita angkat ya kemudian kita akan membuat sausnya yang pertama kita tumis dulu bawang bombay dan bawang putihnya hingga harum dan sedikit kecoklatan lalu kita masukkan air secukupnya saja tambahkan juga 2 sendok makan saus tiram lalu kita aduk jangan lupa untuk menambahkan sedikit garam untuk mengentalkan sausnya saya menambahkan 1 sendok makan larutan maizena lalu sausnya ini kita masak hingga mengental nah ini dia hasil saus yang sudah kental tinggal kita siramkan saja ke atas buncisnya tadi buncis saus tiram sudah siap selamat menikmati inilah salah satu menu makan siang untuk penderita diabetes melitus selamat menikmati Terima kasih.